Stasi Kristus Raja Roi Atau biasa disahwa dengan nama seribu satu air terjun Di Stasi Roi ada dua desa yakni desa Langgo dan desa Juta Lelos Dari dua desa ini terdiri dari empat tanah kampung yakni yang terbagi Yang pertama itu Gololangkas, Kampung Roi, Kampung Langgo dan Kampung Bokul Sebagian besar penduduk di Stasi Roi bermata pencarian sebagai petani Dan hasil bumi yang paling banyak di sana adalah cek Selain cek, ada juga hasil bumi yakni kemiri, kopi dan masih banyak lagi hasil bumi lainnya Namun ada banyak masyarakat yang mengusahakan sayur-sayuran dan buah-buahan Sebagai bentuk besar amat untuk pariwisata premium Jadi mereka banyak menyediakan pasar-pasar kecil-kecilan di Bintri Jalan Mereka punya penasih bahwa katanya itu merupakan suatu bentuk tanggapan Sebagai keberlanjutan dari pariwisata polistik Masyarakat Roi terkenal dengan keramatamaan dan berbudaya race yang masih sangat kental Jadi budaya race disini itu merupakan budaya safar Saya rasa teman-teman sudah tahu semua Walaupun dekat dengan kota pariwisata premium Masyarakat masih tetap menggunakan saru dan sarana adat lainnya Saat bertanggung dan pada acara-acara penting lainnya Ini menandakan bahwa umat listasi Roi itu kebanyakan mereka Mereka punya budaya selalu dijunjung tinggi Tapi seperti yang dikatakan di S.R. Charles tadi Tidak berarti merupakan agama Pengalaman Selama berada kurang lebih di listasi Kristus Raja Roi Kami pernah menyebar di sembilan KBK Yang pertama Frater Fentonnya Dapat di KBK Santa Yones Polos Dua Langgo Saya sendiri Dapat di KBK Santa Maria Fatima Langgo Frater Giri Di KBK Santa Betus Roi Frater Afri Itu di KBK Santa Stefanus Roi Frater Fansen Dapat di KBK Santa Katarina Mokul Dan Frater Ari Dapat di KBK Kristus Raja Di Golo Langkas Sedangkan Dua KBK yang tersisa itu Kami tidak kempati Karena kekurangan anggota Selama berada di sana Kami secara bersama-sama Mengadakan kekunjungan Bersama-sama ke sembilan KBK Jadi tujuan kami di sini Mengapa kami melakukannya Melakukan kegiatan kami secara bersama-sama itu Kami tidak mau terpisah Karena itu supaya Umat-umat Sashiro itu Mengenal kami lebih dalam Bukan hanya mengenal satu orang Tetapi mengenal kami bertemu secara lebih dalam Kami mengadakan KTKC Namun sebelum itu Kami mengawalinya dengan Berdua Rosario Jadi berdua Rosario Kami tidak ambil semua lima peristiwa Kami hanya Menggunakan dua peristiwa saja Supaya Dilanjikan dengan dua Bukan 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 Dekisi Selama berada di sana Kami merasakan begitu banyak pengalaman Dari pengalaman pribadi Bahkan Pengalaman di dalam stasi Secara bersamaan Namun pengalaman yang kami merasakan Secara umum adalah Dimana kami selalu diterima secara hangat Dalam masa adat Kami betul-betul merasakan Suasana kekeluargaan Baik pada saat KTKC Maupun pada waktu-waktu lainnya Penerimaan secara adat Menggambarkan bahwa Umat Sashiroe Betul-betul menerima kami Sebagai suatu keluarga Sebagai suatu keluarga Dalam situs KTKC Umumnya Mereka selalu antusias Dan bersemangat untuk menyeringkan pengalaman Dan memberi pertanyaan-pertanyaan Namun bagi kami Pertanyaan itu Hanya untuk menjadi bahan diskusi bersama Yakni Bahan diskusi ruwani Serta untuk mengenalakan suasana Dalam setiap KTKC Kami selalu disubuhkan Dengan makanan dan minuman Dimana Makanan dan minuman itu Sudah menjadi kekasan Dari daerah menggerai Contohnya Yang pertama Serabit Lemit Dan lain-lain Dan kami tidak bisa Sebutkan satu-satunya Kami mengakhiri Setiap kegiatan KTKC Dengan jamun malam bersama Selama disana Kami betul-betul mengalami Suasana keluarga antara Umat Jadi Kami Kebiasaannya kami Setelah KTKC itu Kami tidak langsung Kami tidak langsung Hubat Jadi kami menutup Kekiatan KTKC dulu Dengan doa Lalu dilanjutkan Dengan diskusi bersama Tapi Maksudnya Duduk santi-santi Membahas lagi Tentang KTKC Yang telah kami Paparkan Yang ketiga Disemen Dari pengamatan kami Ada beberapa hal Yang dapat Ambil Yang dapat kami ambil Sebagai hasil Pengamatan kami Adalah sebagai berikut Yang pertama Umat Masih sangat Merindukan Hadiran seorang Gembala Jadi di Stasi Rue ini Kekurangan Kekurangan Imam Memang ada di mereka Tetapi kebanyakan Misionaris Itu kedua Hal ini Nyata dan terjadi Dalam setiap KTKC yang kami lakukan Dimana Umat selalu berharap Agar kami tetap Berada di jalan Panggilan ini Hal ini juga Terjadi karena Mereka Merasa Kekurangan Gembala Di daerah mereka Seperti yang saya Jelaskan tadi Kadang Tidak ada Pastor Perukannya Untuk Mimpin Misa Yang kedua Kehidupan Peragama Umat Stasi Rue Yang sangat Kuat Dan harmonis Hal ini Terlihat Dalam Volume Kehadiran Umat Dalam Misa Harimiku Dan Tiap-tiap KTKC Yang kami Lakukan Kehadiran Umat Selama kami Berada Di sana Sangat Memuaskan Umat 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 Juga Sangat Antusias Dalam Perayaan Ekaristi Dan Kesempatan KTKC Yang kami Lakukan Umat Umat Stasi Rue Juga Sangat Harmonis Dengan Umat Beragama Lain Di sana Setelah kami Serikan Bersama Dengan Umat Jadi Kita Lihat Bahwa Stasi Rue Ini Banyak Umat Muslim Jadi Bukan Katolik Tapi Ada Muslim Dan Mereka Katakan Begini Mereka Punya Pembagian Muslim Dengan Katolik Sudah Disepakati Bersama Terkadang Dari keluarga Itu Bisa Dibagi Dua Misalkan Setengahnya Katolik Umat Muslim Selalu Menukung Program Yang Dibuat Oleh Umat Katolik Contohnya Saat Kerja Bakun Umat Muslim Menyediakan Minuman Dan Dalam Pusaha Kesalahannya Jadi Mereka Disana Sangat Aktif Dan Berkerjasama Bukan Karena Soal Agamanya Tapi Soal Keteluarganya Mereka Selalu Ketika Misalkan Saja Ketika Ada Pembangun Gereja Itu Pasti Umat Muslim Juga Hadir Untuk Mengambil Bagian Begitupun Sepalik Ketika Ada Penganggungan Masjid Dan sebagainya Berhubungan Dengan Agama Muslim Itu Pasti Umat Ketulik Juga Mengambil Bagian Yang Ketiga Partisipasi Umat Dalam Pari Reserta Yang Sudah 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 Lumayan Bagus Hal Ini Nyata Dalam Usaha Dari Umat Stasi Roi Dengan Membersihkan Dan Merawat Asit Asit Wisata Yang Mereka Punya Umat Juga Selalu Mempromosikan Tempat Wisata Mereka Lewat Usaha Yang Sudah Dan Sedang Mereka Lakukan Umat Juga Sudah Memanfaatkan Kesempatan Dijadikannya Mabar Sebagai Daerah Pari Reserta Dengan Menyediakan Kua Buhan Sayur Sayuran Dan Kebutuhan Hidup Lainnya Yang Punya Potensi Yang Bagus Di Dunia Pasar Disana Tempatnya Sangat Strategis Dimana Di Dalamnya Ada Beberapa Tempat Pari Wisata Yang Sangat Disoroti Oleh Pisat Taman Mansa Negara Jadi Kebanyakan Tidak Heran Bahwa Masa Siro Itu Banyak Dimasuki Lewat Pisat Taman Mansa Negara Jadi Ada Dua Tempat Yang Yang Pertama Di Junca Lulus Dengan Junca Bula Dan Seling Juga Mereka Pisat Taman Mansa Negara Melintasi Stasi Roe Jalan Stasi Roe Pergi Ke Den Nunggu Jadi Arah Nya Kesana Makanya Banyak Orang Mencandak Bisat Taman Negara Terlewat Stasi Roe Yang Lebih Dekat Kesana Yang Kempat Budaya Yang Masih Kental Walaupun Dekat Dan Termasuk Dalam Dayak Pari Wisata Yang Setiap Harianya Selalu Dipenuhi Oleh Turis Turis Mansa Negara Namun Masyarakat Roe Tetap Berpegang Berpegang Teguh Pada Budaya Hal Ini Nyata Dimana Mereka Selalu Menerima Kamis Secara Adat Dan Selalu Menggunakan Pakaian Adat Semisanya Tadi Kain Dan Topi Adat Bila Bertangu Dan Saat Menjauh Tahun Dalam Tiap-tiap Peran Karis Dan juga Mereka Selalu Menggunakan Baik Terima kasih Sebelum Kami Mengakhiri Presentasi Kamis Seperti yang Disampaikan oleh Putri Magistir Kami Mungkin Akan Menyampaikan Secara Satu Persatu Berkaitan Pembaharuan Jadi Selama Mengadakan Dipini Ini Saya Mengalami Pembaharuan Dalam Nih Saya Yang Hidup Secara Lepas Bebas Artinya Tanpa Memikirkan Entah Apagaimana Yang Terjadi Kedepannya Tapi Menjalani Sesuai Demet Aturan Dan Berjalan Sesuai Dengan Dengan Sudah Dediakan Sekian Kembaruan Dari Saya Setelah Dengan Keluarga Yang Sederhana Saya Memutuskan Untuk Kembali Ya Khususnya Menjalani Hidup Yang Sederhana Selain Dengan Situasi Karena Disana Saya Di Keluarga Yang Petani Cengke Sampai Di Cengke Itu Merupakan Pengalaman Membuat Saya Memilih Hidup Sesuai Dengan Situasi Apa Dimana Saya Tempatkan Nanti Situasi Situasi Baik Dari Saya Secara Pribadi Setelah Mengalami Dua Minggu Terlebih Sestempat Yang Saya Tinggal Sangat Jauh Dan Di Paling Pujuk Jalan Terlebih 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 Dari Gejarin Saya Merasakan Bahwa Hidupan Dalam Keluarga Itu Sederhana Karena Di Dalam Itu Seperti Kalau Saudara Firas Tadi Mengatakan Dia Punya Saudari Saudari Tetapi Saya Tidak Punya Saudari Sayanya Punya Saudara Dan Dia Tidak Anak Anak Tunggal Jadi Keakarapan Kami Sangat Baik Dan Tiapang Itu Pasti Selalu Disyarat Diberisyarat Tetap Berada Di Jalan Panggilan Jadi Itu Yang Membuat Saya Kuat Dan Mereka Selalu Bilang Harus Bisa Temus Sampai Bisa Sulung Nanti Jadi Mungkin Itu Membuat Saya Lebih Semangat Lagi Supaya Bisa Panggil Lagi Dan Menjalankan Aturan Hari Yang Baik Sekian Setelah Di Stasi Roy Saya Tinggal Di Keluarga Yang Sederhana Saya Tinggal Di Keluarga Yang Punya Dua Anak Yang Pertama SMP Yang Terakhir Masih SD Desa Belajar banyak dari yang adik yang dari SD ini karena dia selalu patuh dan selalu menghargai Pemongan dari Bapak Mawanya Jadi Saya belajar untuk selalu menghargai dan menghormati nasihat Allah supaya tetap tetap semangat dan selalu maju dalam kebangunannya Baik 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 Hidup saya Api tadi Selamat saya Baksud di Semuai Lantung Itu Hidup Serah Malah Padahal Yus 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 Baruannya saya alami dalam diri saya Sejak saya mengalami hidup di Vin 2 minggu Khususnya di Stasi Roy Saya mengalami kehidupan keluarga begitu sederhana Seperti apa yang saya alami Dan saya akan berjuang hidup Bapak Adi Sekian Amin 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 Terima kasih. Terima kasih.